Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara Saudari, terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi pagi hari ini, kita berjumpa di Renungan Harian Toraya edisi Jumat 9 September 2022. Sebelum mengawali kegiatan hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, oleh karena kasih dan setiamu nyata dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu setanjang malam yang telah berlalu. Kami masih diberi nafas kehidupan hari ini. Saat ini ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa roh kudus-Mu, sehingga kami boleh memahami isi dari firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami telah siap mendengarkan. Di dalam nama anakmu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan hari ini, terdapat di dalam kitab 1 Petrus 2, ayat 1 hingga ayat yang ke-10. 1 Petrus 2, ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, Yesus Kristus Batu Penjurung. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya, batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat alam. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada alam. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, Sesungguhnya, aku meletakkan di siom sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sambungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. kamu yang dahulu bukan umat Allah tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya yang dahulu tidak dikasihani tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Amin firman Tuhan. Renungan kita hari ini diberi judul Jadilah Seperti Bayi Ya Bapak Ibu, Saudara Saudari yang terkasih di dalam Tuhan Jika kita melihat bayi yang sedang menangis Apa yang pertama kali muncul dalam pikiran kita untuk menenangkannya? Iya, tentu banyak yang berpikir tentang memberikannya susu sehingga bayi itu berhenti menangis. Hal itu karena bayi selalu ingin susu ketika ia lapu. Jadi wajarlah ketika bayi itu menangis kita akan memberikannya susu. Susu yang baik juga akan membuat bayi itu bertumbuh dengan sehat. Demikian pula digambarkan dalam perikop pembacaan kita pada hari ini Bagaimana kehidupan orang percaya harus seperti bayi yang rindu meminum susu yang murni dan rohani. Umat Tuhan digambarkan sebagai bangsa yang telah dipilih Tuhan Bahkan kepunyaan Allah sendiri yang telah dipanggil dari kegelapan menuju kepada terangnya yang najain. Untuk itu mereka harusnya hidup bukan lagi dengan kehidupan dunia. Mereka harus membuang segala kejahatan, tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Bukan hanya sekedar membuang yang tidak baik, tetapi mereka harus merindukan kebenaran seperti seorang bayi yang ingin akan susu. Sehingga batu penjuru akan menjadi batu hidup dalam kehidupan mereka untuk terus memberitakan perbuatan Allah yang besar. Mereka harus mengingat bahwa mereka yang dahulu telah berbeda dengan yang sekarang. Sekarang mereka adalah umat alam. Kita semua juga telah dikasihi Tuhan dan dipanggil untuk hidup benar. Kita membuang semua perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan yang sering kita lakukan. Kita harusnya merindukan kebenaran Tuhan seperti seorang bayi yang merindukan air susu. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Marilah kita hidup di dalam kebenaran karena kita adalah milik Tuhan. Amin. Sebelum kita mengakhiri renungan kita hari ini, Mari Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih kita berdoa. Terima kasih Tuhan kami boleh membaca dan merenungkan bersama-sama kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah setiap firman yang kami baca mengajak kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dimanapun kami berada. Sertai setiap langkah kami hari ini ya Tuhan. Ajar kami untuk menjaga tutur kata kami, sikap kami, pikiran kami, sehingga kami tidak menjadi batu sandungan buat setiap orang yang ada di sekitar kami ya Tuhan. Jauhkan kami dari segala mara bahaya maupun dari segala mala petaka. Lindungi kami dengan kuasa Rauh Kudusmu. Di dalam nama anakmu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!